Intro Halo pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang sangat informasi inspiratif Apalagi kalau bukan bincang sehat Pemirsa bincang sehati kita kayaknya sering ya mendapati mungkin keluarga, teman gitu ya Atau mungkin orang-orang yang tersayang tiba-tiba harus berhadapan dengan operasi usus buntu Nah apakah tiba-tiba semacam itu gitu ya kondisi tersebut peradangannya tidak bisa dirasakan Gejalanya apa sih bisa gak sih kita mengetahui lebih dini agar tidak ada keganasan atau tidak ada keparahan tertentu gitu Yang harus ada tindakan yang mungkin mengerikan juga gitu ya Nah ini akan kita bahas hari ini kita kupas tuntas bersama dokter kita Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar sistem pencernaan Yang pertama adalah perut sering mulas saat cuaca dingin Siapa nih yang tiba-tiba rasanya kok perutnya jadi gak nyaman ketika ada di mungkin di puncak gitu ya Yang udaranya tetapi ini memang dingin atau mungkin di ruangan yang AC-nya itu benar-benar suhunya tuh buat kita menggigil Nah biasanya perutnya juga bereaksi Ada gak sih korelasinya si udara dingin dengan perut yang melilit atau mules ini Nah nanti kita akan konfirmasi dan kita akan bahas ini mitos atau fakta bersama dokter kita ya Oke selanjutnya adalah yogurt bagus untuk sistem pencernaan Ini sudah lama pastinya dipahami, dipercaya dan diyakini bahwa yogurt itu memiliki bakteri baik yang baik juga untuk sistem pencernaan Nah apakah sebaik itu bolehkah dikonsumsi oleh semua orang tanpa terkecuali dan memang impactnya benar-benar sebaik itu juga untuk sistem pencernaan semua orang Atau memang ada hal-hal tertentu yang perlu diperhatikan Nanti kita akan tanyakan nih bersama dokter kita ini mitos atau fakta Oke selanjutnya adalah makanan pedas menyebabkan susah tidur Nah kalau saya sih ngerasa makanan pedas membuat saya susah ngomong ya karena sulit ya huha-huha gitu Tapi kalau susah tidur nih mungkin ada beberapa orang yang merasa tersuges Ini gara-gara saya tadi makan pedas nih jadi gak bisa tidur Tapi apakah ini mitos atau fakta atau mungkin ada hal lain di dalam cabai yang biasa menjadi sumber pedas ya untuk masyarakat Indonesia Yang memang membuat seseorang tidak bisa tidur dengan mudah Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hal ini Oke selanjutnya adalah diare kronis dapat mengancam nyawa Rasanya gak enak banget ya kalau lagi diare ya tiba-tiba lagi harus kerja harus ke toilet Terus lagi mungkin lagi hangout sama teman-teman harus ke toilet Nah bahkan kalau itu sudah berkepanjangan mungkin bisa lebih dari 10 kali dalam satu hari Itu rasanya udah lemes banget badannya Nah kalau diare-diare semacam ini bisa dapat penanganan yang baik Itu mungkin akan lebih cepat ya pemulihannya Tapi ada loh orang-orang yang mengalami diare kronis Mungkin bertanjangan, hilang timbul Nah apakah kondisi demikian bisa mengancam nyawa Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini Oke selanjutnya adalah mitos atau fakta ya Kalau mengoleskan minyak angin di perut yang rasanya lagi sebah atau kembung itu bisa meredakan Nah ini apakah memang yang adanya di luar permukaan kulit ini Bisa menyerat ke dalam dan bisa membantu pemulihan yang ada di dalam ketika perut kita tuh rasanya gak nyaman Rasanya kembung gitu atau rasanya mungkin sebah Nah kan orang percaya bahwa ketika perut itu gak nyaman itu masuk angin gitu ya Tapi ini kita akan tanyakan juga sebenarnya kondisi apa sih yang menyebabkan seseorang merasa sebah Merasa kembung dan ada gak sih impact yang memang begitu krusial atau vital dari si minyak angin Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita Kita akan bahas tuntas, hitung mitos atau fakta Tapi jangan kemana-mana dulu Nanti kita akan kembali lagi bersama kami di Lincang Saati Baik pemirsa kembali lagi bersama kami di Lincang Saati Tadi di segmen sebelumnya saya sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar sistem pencernaan Tapi itu gak valid karena dari saya Kita akan bahas langsung dan konfirmasi bersama pakarnya Sama ahlinya ada dokter kita Sudah hadir bersama saya di studio Dokter Fani Indarto SPB M. Apit Spesialis Beda di Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Apa kabar dokter? Baik Mbak Selamat pagi loh Senang banget datang ke Bincang Saati pagi-pagi gini Menyempatkan dokter Thank you ya dok ya Iya sama-sama Oke kita bahas dulu nih sistem pencernaan Karena masih banyak mitos atau fakta yang mungkin salah dipahami masyarakat Dan nanti bisa fatal Kalau salah ya dok ya kita bahas satu persatu Yang pertama adalah mitos atau fakta sih dok Kalau udara dingin tuh bisa membuat orang tuh merasa mules Atau rasanya tuh melilit perutnya gitu Memang ada korelasinya ya suhu dengan rasa yang terjadi atau sensasi di perut itu? Iya Jadi kalau untuk mitos dan fakta Untuk pertanyaan ini Ini sebenarnya fakta Fakta ya dok? Betul Jadi bukan mengada-ngada ya Kalau lagi di puncak gitu terus sering ke toiletnya Tapi untuk BAB gitu Bukan untuk Masih bisa seperti itu Jadi Ternyata penelitian mengatakan bahwa usus kita itu adalah the second brain Dan dia dipengaruhi dengan serotonin Dalam kondisi stres Nah dingin juga kan sebenarnya stres untuk tubuh ya Itu bisa juga Jadi akhirnya mengaktifkan reseptor yang ada di daerah usus Dan usus tuh hampir 95% mempunyai reseptor serotonin ini Jadi ini fakta ya Pantesan saya sering mules nih di studio dok Dingin banget soalnya ya Oke jadi ini benar-benar bukan cuma kan kadang-kadang mungkin orang berlebihan Tapi itu benar ya Bisa Mungkin sensitivitas seseorang beda-beda Betul Si serotonin orang juga beda-beda kadarnya gitu ya Jadi ini fakta Jadi kalau ada teman kita mungkin lagi jalan-jalan di puncak Terus tiba-tiba di mules ya jangan dimusuhin juga ya Gak apa-apa ya dok itu wajar Panggilan alam Oke selanjutnya adalah Mitos atau fakta dok Kalau yogurt itu baik banget untuk sistem pencernaan Kan dipercaya ada bakteri baik ya dalam yogurt Nah yang jadi pertanyaan ini mitos atau fakta Saya jawab ya Fakta Oke Jadi sebenarnya yogurt ini masuk ke minuman atau mungkin makanan probiotik Di dalamnya itu mengandung bakteri-bakteri baik Yang akan berperang atau memproteksi saluran pencernaan kita terhadap kempuran dari bakteri-bakteri jahat Itu untuk mudahnya ya Tetapi sebenarnya yogurt ini tidak hanya untuk masalah di pencernaan saja loh Bisa juga untuk mengatasi atau mencegah kalau misalnya flu yang disebabkan oleh musim Bisa juga Jadi bisa untuk imun juga ya Betul Oke nah pertanyaannya lagi dok Ini kan memang baik nih untuk sistem pencernaan Baiknya tuh pas dikonsumsi memang untuk pencegahan Lagi sehat-sehat aja atau mungkin lagi ada masalah sistem pencernaan Boleh gak makan atau minum si yogurt Ini kan kadang-kadang orang punya stigma kalau makanan itu asam Kayaknya gak boleh deh dimakan kalau lagi sistem pencernaannya gak baik Jadi gimana dok Baiknya mengonsumsi yogurt itu saat kapan? Ya sebenarnya memang ditujukan untuk pencegahan ya Tetapi dalam kondisi tertentu misalnya taruh kata sedang dalam kondisi pemulihan Saya rasa ini bisa tetap dikonsumsi Tapi lagi diare gitu boleh gak sih dok? Diare mungkin karena dia sebenarnya di dalamnya ada bakteri-bakteri baik Bisa cuman dia bisa berinteraksi juga dengan antibiotik yang diminum atau dikonsumsi Jadi memang baiknya untuk pencegahan Jadi sistem pencernaannya akan lebih baik kalau itu diminum rutin untuk pencegahan Tapi kalau memang sudah lagi kondisinya sakit atau ada masalah yang akut ya Minum obat dulu aja ya Nanti akan dikonsumsi lagi saat pemulihan Nah ini harus dicatat nih baik-baik ya mamis di rumah Oke selanjutnya adalah mitos atau fakta dok? Nah ini saya sebenarnya baru dengar ya Tapi ada beberapa orang yang meyakini bahwa makan pedas itu bikin susah tidur Benar gak sih? Yang jadi masalah kita kan gak makannya cuman cabainya doang ya Iya Terkadang ada juga lemaknya disitu Mungkin malah justru kita napsu makannya dengan pedas itu sehingga ya nasinya nambah Ya pasti akan memperberat pencernaan ya Oke Dan kalau memperberat pencernaan bagaimana orang itu bisa tidur dengan cepat gitu Karena semua konsentrasi ada di pencernaan Kadang-kadang tuh kalau kita kurang tidur kan atau kita gak bisa tidur gitu ya Kita tuh langsung mikir apa yang ada di otak kita gitu ya Ternyata apa yang ada di perut kita juga bermasalah Iya betul Karena punya jalan tol tuh perut sama otak ya kan Jadi usus aja tuh udah otak kedua gitu kan Oke jadi tuh memang harus diperhatikan ya apa yang kita makan hari ini tuh bisa berpengaruh pada kualitas tidur Sedangkan kualitas tidur tuh penting banget untuk kesehatan Jadi harus dipilih ya makanan juga harus sehat Oke selanjutnya adalah mitos atau fakta dong kalau diare kronis itu bisa mengancam nyawa Diare kronis ini bentuknya seperti apa kalau orang biasanya diare kan 3-4 hari gitu ya itu akan sudah pulih gitu Apakah itu yang disebut diare akut nah kronis ini berarti berkepanjangan atau gimana? Betul jadi sebenarnya pengertian diare kronis ini adalah diare yang berkepanjangan Dan juga mungkin bisa aja berulang dalam setahun dia mengalami hal yang serupa beberapa kali Memang biasanya jarang ya dia menyebabkan kematian gitu akibat diarenya ini sendiri Karena sebenarnya tubuh itu sudah cukup beradaptasi Tetapi yang biasanya yang mengalami ancaman terhadap nyawa justru saat diare yang akut Oh justru akut yang mengancam nyawa ya? Iya betul jadi bukan yang kronis Tetapi kronis ini itu kan sebenarnya dia suatu gejala saja Kita harus tahu apa yang menjadi penyebabnya Betul tidak mungkin cuma karena sesuatu ya Nah itu harus dicari Ketika itu tidak ditemukan juga maka ya akan sulit juga untuk mengobati pasiennya ini kan Dan memang mungkin karena ketidaktahuannya itu bisa juga mengancam nyawa dia Tapi kalau sampai dia menyebabkan kematian yang langsung Sepertinya itu tidak betul karena harusnya diare yang akut Justru akut karena mungkin dengan kondisi demikian Hidrasi, hidrasi, bisa mengancam kematian seseorang gitu ya Oke jadi ya mungkin kronis bisa bermasalah tapi kondisinya beda lagi nih ya Tapi yang paling bermasalah dan bisa mengancam nyawa ya itu tadi yang akut justru ya dok Oke kita lanjut ke mitos fakta berikutnya Dok benar gak sih mengoleskan minyak angin itu bisa memudahkan atau memulihkan perut yang kembung Nah orang tuh selalu berpikir kalau kembung disini kan bahasanya masak angin gitu ya Bahasa kerennya padahal benar gak sih itu juga harus ditanyakan nih Ya jadi biasanya kan apalagi untuk orang Indonesia ya Sudah terkenal sekali minyak kayu putih misalnya Nah kalau kita baca di literatur sebenarnya kayu putih ini mempunyai banyak sekali manfaat Antiseptik, anti-inflammasi ya Memang lebih banyak bekerjanya di traktus respiratorius atau saluran nafas Tetapi karena dia juga ada anti-inflammasi bisa jadi Walaupun hanya dioles aja Iya walaupun hanya dioles aja dia bisa diabsorpsi oleh tubuh Oke Jadi ada efeknya dan khususnya untuk pencernaan mungkin karena ada efek hangat ya Yes Efek hangat di daerah situ Jadinya meredakan sensasi tersebut ya Betul menyaman Tapi memang butuh juga obat lain juga ya untuk memudahkan pemulihan Karena kalau sistem pencernaan kita gak tahu masalahnya dimana harus benar-benar jelas dan dapat obat yang tepat Makanya harus konsultasi dengan dokter yang tepat Oke sudah terjawab semua nanti kita akan bahas topik utama kita tentang si usus buntu ini ya dok ya Tapi setelah jendam Mirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami di Bincang Sati Mirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sati Kita akan bahas tentang gejala peradangan usus buntu nih Nah bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini Bisa menelepon kami di 021-290-3264 atau DM ke Instagram kami di At The Eye Family Nah untuk membahasnya saya masih bersama dengan dokter kita Dr. Vani Indarto SPB M. Epid Spesialis Benda dari Rumah Sakit Sumberwaras Jakarta Oke kita bicara usus buntu Kadang-kadang orang pemandang usus buntu itu udah sebagai satu bentuk penyakit Padahal usus buntu itu sebenarnya bagian dari tubuh kita kan ya dok ya Iya betul Nah apa sih fungsinya si usus buntu ini? Sebenarnya fungsi usus buntu dalam kondisi dia normal tidak terinfeksi Dia itu sebenarnya sebagai salah satu garda juga untuk sistem imun di saluran pencernaan Oke jadi sebenarnya ini lebih berimpaknya pada imun ya? Betul Nah kalau kita bicara tentang si usus buntu yang orang percayanya itu penyakit usus buntu Tapi pada sebenarnya ada peradangan di sana gitu ya Orang bilang tuh oh karena makan biji cabai gitu ya Atau makan mungkin jambu klutuk Nah nanti ada di situ Tapi pada dasarnya apakah itu yang nyangkut di sana Atau justru kotoran manusia yang memang gak bisa istilahnya mengendap di sana? Saya mungkin sehampir 15 tahun ini ya sebagai seorang dokter bedah Saya gak pernah tuh nemuin ada biji-bijian betul Betul biji-biji salak mungkin ya Tapi yang lebih banyaknya adalah kotoran sendiri Kotoran yang membatu yang kita sebut vekolit Oke Kok bisa kotoran bisa nyampe di situ? Iya karena memang karena dia buntu Jadi ketika seorang tidak memakan makanan yang berserat Itu membuat kotorannya itu gampang bercecer Oh oke Dan ketika dia gampang bercecer dan masuk di usus yang buntu Dan tidak bisa keluar lagi Disitulah dimulai prosesnya Jadi 15 tahun membedah perut orang yang ada peradaan usus buntu gak pernah tuh ketemu biji-bijian ya Ya gak sih dok ternyata justru kotorannya sendiri Nah kalau bicara tentang ini berarti kan semua orang berpotensi dong Iya Semua orang bisa aja gitu kena apesnya nih pas lagi mungkin lagi pola makan gak baik Atau mungkin ada orang-orang yang memang lebih potensial terhadap usus buntu Sebenarnya memang betul ya Jadi kalau misalnya kalau seseorang makan-makannya kurang berserat itu menjadi faktor resiko Itu paling tinggi Oke Tapi lain-lain sih sebenarnya tidak ada Tidak ada yang menjadi faktor resiko secara khusus ya Seperti itu Tapi dok kan kadang-kadang mungkin ada fase ya Aduh lagi emang gak pengen Bukan gak pengen Gak memungkinkan misalnya Memakan makanan yang variannya tuh Komplet Ada seratnya gitu ya Ada proteinnya dan segala macam Kadang-kadang kan orang Indonesia memakan mie instan aja udah bermakan gitu kan Nah apakah dalam jangka waktunya cuma mungkin Ini cuma dua minggu nih saya melakukan itu gitu Tapi bisa potensial atau enggak Memang harus bertahun-tahun punya pola hidup seperti itu baru kena Bisa berpotensi Oh iya? Iya Dua minggu pun bisa aja Tapi maksud saya begini Kalau seandainya sampai tidak memungkinkan ya Dia memakan makanan yang mengandung serat banyak Minimal banyak minum Sehingga frekuensi dia untuk BAB juga akan lebih baik ya Lebih baik Karena berarti orang-orang yang sering sembelit itu memungkinkan? Bisa faktor resiko juga Faktor resiko Nah kalau kita bicara tentang faktor resiko sebenarnya orang udah paham juga ya Kemungkinan Kemungkinan Atau mungkin udah bisa ngerasa nih gejala-gejala awal Tapi banyaknya kan enggak ya dok ya Tiba-tiba udah Oke usus buntu Meja operasi Udah kayak hal yang udah keaman aja gitu Nah sebenarnya ada enggak sih gejalanya dok Yang mungkin kita bisa lebih antisipat ya? Benar Jadi sebenarnya usus buntu ini agak aneh Jadi Sampai orang awam pun Terkadang bisa tahu Tanpa harus ke dokter Oh iya? Iya Tapi ada seorang profesor pun yang mungkin juga miss Jadi memang variasinya begitu besar Kompleks ya Memang banyakannya itu adalah gejala-gejala yang khas Misalnya gejalanya nyeri di ulu hati Oh iya? Yang kemudian berpindah ke perut kanan bawah Orang memang waktu dia datang kepada dokter Dengan gejala yang awal Nyeri ulu hati Mungkin tidak akan didiagnosis sebagai usus buntu Mungkin gourd atau apa gitu ya? Gastritis Tapi ketika dia kemudian mulai berpindah ke perut kanan bawah Dia mulai jadi notice nih Atau mungkin dia pergi berobat ke dokter yang lain Dan dikatakan usus buntu Memang itu perjalanan penyakitnya seperti itu Pada umumnya Tapi terkadang ada juga keadaan-keadaan tertentu yang tidak bisa terdeteksi Atau gejalanya tidak khas Tapi yang jelas pasti ada rasa tidak nyaman di perut Ada mual dan muntah Mungkin seperti itu Ya itu bisa Dan oleh sebab itu kita perlu sekali untuk memeriksa Melihat pasiennya Memeriksa dengan lebih jelas Jadi yang seperti ini tidak bisa nih didiagnosis dengan online Yes benar banget Tidak bisa semua selesai dengan online Memang harus ada ketemu langsung Tata buka langsung dan harus ada pemeriksaan lanjutan Biasanya pemeriksaannya apa sih dok? Untuk usus buntu ini Sebenarnya pemeriksaan untuk usus buntu selain dari pemeriksaan fisik ya Biasanya kita lakukan pemeriksaan seperti USG Untuk hal yang mungkin USG ini walaupun kita sudah yakin ya Wah ini saya benar yakin nih usus buntu Baik dilakukan tidak? Sebenarnya memang sebaiknya dilakukan Karena kita harus menyingkirkan kemungkinan lain di luar itu Terutama pada wanita ya Oh ya? Ya dimana banyak sekali organ-organ kandungan Itu kan letaknya di dalam Ya betul Seperti itu Selain itu biasanya kita memeriksa Cek laboratorium khususnya untuk air kencing Untuk melihat apakah ada infeksi Atau apakah ada darah di situ Supaya kita bisa mungkin bisa memikirkan kemungkinan yang lain ya Seperti batu saluran kencing yang sebelah kanan Jadi bisa bias pada kondisi-kondisi lain juga Apalagi untuk wanita ya Karena ada anatomisnya yang memang deket nih Sama si usus buntu Tapi ada gak sih yang khas banget gak ada ya dok ya? Has apa? Rasanya nih Rasa khas si usus buntu Selain memang ada di perut kanan Tapi kan kalau perut kanan banyak organ yang lain gitu ya Ada gak dok? Ya itu Jadi nyeri yang diawali dari nyeri di ulu hati Atau di daerah sekitar pusar Yang kemudian Menjalar Menjalar ke sebelah kanan Karena memang untuk kondisi yang lain Misalnya di rahim Ataupun di kandung kemi Tidak akan ada sensasi semacam itu Rata-rata ya Jadi ini khas sebenarnya Tapi ada gak sih mungkin orang yang Sebenarnya udah sering merasakan itu Tapi ya Ya udah deh Nanti baik sendiri gitu Akhirnya terjadilah peradangan itu Udah kondisinya udah parah gitu Betul Jadi sebenarnya kan Kalau seandainya kotoran itu Masuk ke dalam usus yang memang buntu Dan usus setiap kali dia melakukan Gerakan peristatik Mungkin dia bisa aja Terlepas sedikit Dan akhirnya gejala-gejalanya resolve Tapi ada juga yang betul-betul Tidak bisa kemana-mana lagi Si kotoran itu Betul Jadi disitulah dia mulai Prosesnya Prosesnya disitu Dan akhirnya bisa jadi Ada peradangan tadi Ya peradangan Ya peradangan Kemudian mulai bengkak Terus adanya Bengkak itu Dia juga kemana-mana tuh Kan disitu juga ada Pembunuh darah Ada kelenjar geta bening Disitu juga Ada proses-proses peradangan Yang menyebabkan Dianya semakin Pembunuh darahnya terjepit Dan kelenjar geta beningnya membesar Karena ada reaksi dari radang Dia harus bereaksi kan Berarti kalau sudah di kondisi seperti itu Bakal ada simptom selain lagi dong? Betul Apa tuh dok? Demam Nyerinya tambah sering Oke Ya Dan kemungkinan ya Tinggal dua Apakah dia akan berkomplikasi Atau tidak Bisa sampai berkomplikasi Perihal nyangkutnya kotoran ya dok Komplikasinya apa aja tuh dok biasanya? Ya seperti kita tahu Komplikasinya pasti dia akan Rupture ya Jadi pecah Usus buntunya pecah Nah usus buntu pecah ini Kemungkinan bisa juga Tubuh masih bisa cover Dia membentuk Kemungkinan masih bisa tuh? Masih Tubuh ada Punya mekanisme yang begitu bagus Maka dia di cover Jadi infeksinya tidak menyebar Keseluruh rongga perut Atau kalau memang Dia tidak bisa meng cover itu Akhirnya ya Infeksi lah seluruh Rongga perut itu Aduh Kayaknya kadang-kadang Karena kita sering denger orang Kena ya radang usus buntu Atau penyakit di area usus buntu Jadi ngerasa Penyakit gampang kok Tinggal operasi hilang gitu ya Nah ini Ternyata gak segampang itu Kalau bisa didiamkan Bisa kemana-mana Bakal bisa komplikasi ya Dan itu bisa ke kelenjar Kita bening Lalu pembuluh darah dan macam-macam gitu Biasanya orang yang dokter selama pengalaman dokter 15 tahun ini mungkin ya Biasanya di fase apa orang akhirnya ke dokter? Biasanya memang kalau dia sudah sakit sekali Dan dia mungkin mencoba pemberian obat antinyeri Apapun yang gak bisa Tidak bisa Biasanya dia pasti akan ke dokter Tapi dalam kondisi demikian berarti sudah sampai yang tadi ada komplikasi kah? Minimal fekolit atau kotoran itu sudah stuck Oh Pasti prosesnya sudah dimulai Yes Benar 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 Nah berarti apakah semua Kondisi ya peradangan di usus buntu Atau apapun itu yang disitu Jalan ke luarnya harus operasi dok? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Masih bisa sebenarnya diberikan antibiotik Antibiotik di awal kita memperbaiki kondisi Tetapi pasien tidak boleh Dia harus dirawat inap Dia dirawat inap Diberikan antibiotik dulu Kemudian kita lihat progres Kalau seandainya dia semakin nyeri Kemudian ada demam Yang tadinya gak ada demam jadi demam Atau nyerinya mungkin bertambah Maka kita bisa putuskan untuk lakukan tindakan operasi Setelah operasi apakah semuanya akan baik-baik saja? Kan banyak orang takut loh operasi gitu ya Gak mau ah kalau di operasi nanti gini Ya rumor jadinya kan Padahal sebenarnya setelah di operasi apakah baik-baik saja? Karena kan si usus buntunya berarti gak ada lagi gitu ya dok ya? Iya betul Untuk fungsi usus buntunya sendiri pastikan dia akan hilang Karena usus buntunya sudah diambil Tetapi kan itu tergantikan dengan kondisi usus yang normal yang lainnya Yang jadi masalah adalah seberapa Ketika pasien itu dilakukan operasi apakah dia dalam kondisi seperti apa? Apakah masih akut artinya belum terjadi pecah gitu ya Masih ada di dalam Atau sudah pecah dan keluar kemana-mana Itu yang membedakan Oke Kondisi pecah ini nih apa yang menyebabkan? Lamanya radang atau banyaknya? Ya semua pasti berkontribusi ya Dua-duanya ya Jadi karena radangnya yang semakin hebat Ya Dan juga kuman Oke ada campur tangan di kuman Otomatis ya namanya kotoran ya Betul Jadi ya Itu semakin Semakin lama Semakin proses radangnya semakin lama Memang itu Usus yang tadinya masih intak Masih baik Lama-lama menjadi Mulai rusak Dan akhirnya pecah Dan ini gak cuma di bagian usus buntu Bisa menjalan gak peradangan ke bagian usus yang lain? Sebenarnya karena dia Sistem di usus itu Ada juga bisa melakukan Apa ya Perpindahan kuman Dari salur Dari pembuluh darah sendiri Itu bisa transfer sampai ke daerah hati Sampai ke hati dok Gak cuma di bagian usus aja Menurutnya ini tuh sekompleks itu ya Apa yang terjadi pada hati seseorang ketika itu Dari usus buntunya udah ke arah sana? Jadi dia akan ada Karena kan pembuluh darahnya ada juga yang Akan pergi ke hati ke venaporta Jadi dia bisa mengalami suatu infeksi disitu Yang sering adalah Kalau kita menemukan suatu kasus Seperti radang dari kantong empedu Tapi tidak ada batu Dan itu bisa juga Dari usus buntu Memang kasusnya harus Dokter yang periksa Ya harus Jangan cuma ngerasa-rasa aja nih Kayaknya terus menjalur sih Oh saya udah ke hati nih Kayak seru Gak boleh dirasa-rasa Harus dicek benar-benar Karena nanti kalau enggak Gak valid ya dok Apalagi kalau self-diagnose Oke Nanti kita lanjut lagi dok Maka seru Tapi kita ajadah terlebih dahulu Pemirsa jangan kemana-mana Bersama kami di Binyang Sati Baik pemirsa Kembali lagi bersama kami di Binyang Sati Kita masih membahas tentang gejala usus buntu Peradangannya ya Atau masalah kesehatan yang ada di usus buntu Dan juga bagaimana menanggulanginya Kalau bisa sih kita cegah deh ya Jangan sampai akhirnya kita berhadapan dengan kondisi demikian Karena rasanya enggak enak Rasanya sakit Nah pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait sama kita hari ini Atau mungkin punya pengalaman nih Atau kecurigaan yang mungkin harus dikonfirmasi benar enggak sih Saya ke arah sana gitu boleh loh Telepon-tepon ke kami di 021-290-3264 Atau DM ke Instagram kami di at the eye family Kita lanjut lagi dengan dokter kita Dr. Vani Darto SPB MEPIT spesialis bedah dari rumah sakit Sumberwaras Jakarta Oke jadi tadi kita sudah sampai di titik Yaudah deh operasi gitu ya Udah enggak punya nih usus buntunya Berarti ada hal yang mungkin udah enggak berfungsi optimal Tapi rata-rata orang yang sudah operasi tuh masih bisa hidup normal enggak sih dok Atau ada hal yang enggak boleh ada do and don'tnya Untuk usus buntu ya Iya Saya rasa sih enggak ya Enggak ya Karena sepanjang-panjangnya usus buntu Usus yang dipotong berapa cm sih 10 cm ataupun mungkin maksimal 12 cm Oke Setelah itu enggak ada yang mungkin dilarang jangan ya dikonsumsi Atau mungkin karena kaitannya ada di perut Orang kan langsung bikin makanannya ya Ada yang enggak boleh dilakukan juga mungkin kegiatannya Nah tergantung dari pendekatan operasinya Oh oke Kalau operasinya itu operasi terbuka dan dia sudah berkomplikasi Pasti mungkin itu dilakukan sayatan yang besar di daerah perut Ya memang sih untuk penyembuhan ya lebih ke arahnya penyembuhan Tapi kalau seandainya memang disitu hanya usus buntu yang akut Ya masih intak ususnya tidak terjadi pecah dan segala macam Saya rasa tidak ada sesuatu yang berarti ya memang itu hanya cuman luka operasinya aja Tapi kalau dengan laparaskopi ya tidak ada mau dianya terkomplikasi sekalipun Ataupun masih akut dia bisa dilakukan tidak ada pembatasan-pembatasan Hanya saja kalau seandainya pasien waktu itu datang dalam kondisi dia sudah mengalami pecah Terinfeksi di seluruh lapang perut Sebaiknya terus memakan makanan yang serat tinggi Biasanya saya menghancurkan untuk memakan puding, agar gitu ya Supaya untuk usus itu tidak ada kesempatan untuk dia mengalami perlengketan Karena bisa ke arah sih itu tuh ya dok ya Betul karena sempat sekalipun sudah dicuci ya Setelah diambil usus buntunya, nanah diangkat, diambil, dibersihkan semuanya Tetap ada kemungkinan itu terjadi perlengketan Wow, seseram itu ya di dalamnya ya Jadi kita ngerasainya aduh sakit doang gitu ya Nih ada biji-bijian, enggak nyata ya Bisa sampai ada penanah disana ada macam-macam Nah dok, masih boleh makan pedas enggak sih? Masih boleh ya Boleh ya Tapi semuanya juga ya sama, samalah semuanya juga Jadi kita tidak boleh terlalu berlebihan Masih bisa Masih bisa Dan juga kan kadang-kadang orang tuh bilangnya usus buntu berkaitan dengan pedas ya Karena tadi biji-biji sampai itu Iya, tapi ternyata kan tidak Enggak ada Jadi yang intinya sebenarnya yang penting batasnya normal Tidak berlebihan ya enggak ada masalah Mau makan apapun ya Kecuali mungkin makanan-makanan atau minuman yang enggak baik ya Ada alkohol atau semacam-macam Segala macam itu Oke dok, tadi kan dokter bilang bahwa usus ini punya koneksi kedekatan kayak orang dalamnya otak ya dok ya Iya Nah ketika si radang nih di usus buntu ada enggak masalah-masalah lain yang memang akhirnya ke arah yang lebih vital nih Kepala atau apa Sampai ke arah sana enggak bisa Sebenarnya Ya sekalipun tadi dinyatakan sebagai second brain gitu Tetapi ya tetap saja ketika mengalami usus buntu ini atau infeksi Berarti ya tanda-tandanya yang akan mempengaruhi ke arah infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh Dan memang kalau dalam kondisi yang berat itu bisa terjadi penurunan kesadaran dan segala macam Untuk infeksi yang betul-betul sudah berat yang kita bisa sebutkan sepsis Apalagi kalau memang tadi sudah ada goma atau bakteri yang sudah banyak banget ya Kemana-mana liver aja bisa jadi masalah kemanapun gitu Karena kan yang namanya membulu darah ya dok ya Nah dok ini ada enggak sih kayak Ada orang yang lebih potensi dari sifatnya mungkin dari kita lihat dari gender Atau mungkin dari usia Apakah justru enggak ada kok apapun siapapun gitu ya kondisinya seperti apapun bisa aja nih kena si usus buntu Sebenarnya kalau dilihat dari gender sih sama ya Sama ya Mau laki-laki perempuan ya Laki-laki perempuan Tapi memang prevalensinya ya itu lebih banyak pada usia muda Justru muda ya Jarang pada usia-usia yang setelah 50 ke atas Lansia malah jarang Itu lebih jarang Nah akibat kejarangan ini itu justru juga ada masalah juga nih Apa tuh dok? Iya terkadang kita tidak pernah aware kan kalau ini ke arah usus buntu Apalagi untuk yang lansia Kasus nyerinya mungkin enggak seberapa Tidak seperti pada yang lebih muda Yang masih muda ya Tapi Sehingga pasien-pasien datang dalam kondisi yang sudah berkomplikasi Apalagi lansia kan sudah ada penurunan fungsi semua Betul Jadi impactnya sebenarnya untuk lansia itu lebih bahaya lagi Tapi karena mungkin kasusnya hampir ya lebih banyak lah ya Anak muda nih yang mayoritas Jadinya kadang-kadang screeningnya juga kurang Betul Yang jadi masalah ada nyeri dan mungkin karena ya Namanya orang tua ya Dinding perutnya juga sudah lemah dan segala macam Jadi tidak ada tuh tanda-tandanya lebih mungkin lebih samar Sehingga akan lebih sulit untuk kita mendiagnosis lebih awal Oke jadi malah justru karena memang Aku pikir karena organnya sudah makin menurun Ini akan lebih sakit Malah bisa jadi lansia yang rasanya enggak lebih sakit Karena dia punya penyakit degeneratif itu Betul Apalagi ada diabetes Nyerinya jadi lebih samar Nah ini sih kormorbit-kormorbit ini akan memengaruhi lebih buruk enggak sih Karena dengan infeksi ya Diabetes orang dengan diabetes selalu ada usus pun tuh apa yang bisa terjadi Pasti gula darahnya mungkin lebih tinggi dari normal Dan gula darah yang tinggi juga memperberat infeksinya Saling berkaitan Saling berkaitan Kalau anak-anak mungkin enggak sih dok? Nah anak-anak juga pernah bisa jadi Jadi anak-anak terkadang tidak bisa menyampaikan Betul Keluhan-keluhannya dengan jelas Pokoknya enggak nyaman aja perutnya Enggak mau makan aja hari itu Sehingga sama Jadi pada extreme age Even dia anak ataupun lansia Bisa terjadi nih Datang dalam kondisi yang sudah berkomplikasi Apalagi kalau misalnya di awal-awal masa makan ya Banyak yang mungkin kita salahkan ya Apa yang diberikan Terus bayi jadi konstipasi Mungkin jadi enggak Itu bisa berpengaruh juga tuh dok? Ya bisa Jadi pada dasarnya Faktor resikonya masih tetap sama Walaupun dia pada anak Cuman memang terkadang ada juga yang mengatakan bahwa Usus buntu pada anak itu dia lebih melebar Jadi lebih kemungkinan besarnya Nyangkutnya lebih kecil Lebih kecil Oke Dan makanan-makanan juga teksturnya Tapi karena masih dikontrol nih Sama ibunya gitu Mungkin masih oke ya Ibunya yang kadang-kadang enggak oke Kan yang ada aja deh gitu Oke jadi memang sekompleks itu ya Bahwa kadang-kadang kita melihat karena banyak Jadinya kita anggap remeh Terus kita enggak aware Enggak screening awal Yaudah ntar hilang timbul Nah kadang-kadang orang berpikir yang hilang timbul itu penyakit yang biasa aja Padahal kadang-kadang itu justru masalahnya bisa fatal ya Iya Nah sebenarnya bisa enggak sih kita cegah Selain kita memang makan makanan berserat gitu Bisa enggak sih selain mungkin minum Selain dari makan nih Selain dari makan saya rasa sih tidak ada ya Memang sebenarnya Karena memang itu arenya dari situ Ya betul Memang ya cuman itu yang bisa dikerjakan ya Saya rasa ya untuk seperti itu Karena tidak ada yang bisa memastikan bahwa tidak ada yang masuk di situ dan tersangkut Enggak ada satpamnya ya Di usus kita ya Dan obat-obatan dok mungkin orang-orang yang punya penyakit yang memang harus rutin minum obat Ada enggak hal-hal yang bisa memengaruhi kondisi tersebut Atau mungkin ada hal yang harus dilakukan agar itu tidak terjadi Saya rasa sebenarnya semakin kita bergaya hidup sehat saja Oke Itu minimal sudah akan mengurangi ya Resiko untuk terjadi itu Kalau untuk obat-obatan saya rasa tidak ada Tidak ada pun obat-obatan yang untuk mencegah Enggak ada ya Ada yang berpikiran bahwa dokter saya ini lagi hamil nih Orang hamil sering juga loh mengalami usus buntu Oh ya Dan itu bisa berbahaya karena dia bisa lebih Dan enggak bisa dioperasi ya Kemungkinan pecahnya lebih besar Bisa enggak dioperasi? Bisa Bisa dioperasi Tapi serem banget Tapi resiko kan Resiko tinggi lah ya Kebayi Betul Jadi memang kita lihat juga kan pencernaan ibu hamil enggak sebaik itu Betul Jadi itu ternyata potensi lumayan besar dan lumayan membahayakan ya dok ya Oke sebelum kita lanjut ini menarik sih sebenarnya Kita akan baca dulu pertanyaan dari pemerintah dari Instagram Dari Ad Nelly Saya bacakan ya dok ya Selamat pagi dokter Tahun lalu saya operasi usus buntu Tetapi sudah 4 hari terakhir ini saya merasakan gejala yang mirip dengan usus buntu Apakah gejala usus buntu bisa kambuh meski sudah dioperasi? Bagaimana cara mengatasinya? Oke jadi sensasinya mirip nih Tapi usus buntunya udah enggak ada sebenarnya Nah apakah mungkin ada peradangan lagi di situ? Yang jelas kalau usus buntu sudah diambil dia tidak bisa kambuh Enggak bisa kambuh Karena penyebabnya sudah diambil Cuman ada satu hal Memang ini teknis sekali sih Jadi ketika dilakukan pemotongan pada usus buntu yang sudah terikat tuh Ada satu bagian yang mungkin apakah menutup kembali Sehingga sumbatannya bisa jadi dia tidak terambil dengan baik Dan dia menutup kembali Sehingga akhirnya membuat ya seperti ada sumbatan kembali Stum sindrom namanya Kalau bisa anehnya Nah ini berarti harus apa yang dilakukan Kalau misalnya kasusnya ibu Nel ini Rasanya enggak enak lagi nih Harus ada pemeriksaan lanjutan lagi berarti Memang sih yang tahu persis ya adalah Dia harus kontrol ke dokter bedah yang pertama Operasinya ya Betul Satu yang kedua Walaupun gejalanya mirip Mungkin dia juga harus dicek hal yang lainnya Tadi seperti saya katakan Karena organ banyak ya Ya benar Organnya banyak daerah situ Apakah ada masalah dengan ada batukah di saluran Kencingnya ya Itu kayaknya perlu dicek Jadi bisa jadi nih ibu Neli Enggak cuma masalah khusus buntu tadi Tapi memang baiknya harus dikonsultasikan kepada dokter yang mengoperasi Karena beliau yang tahu ya Bagaimana teknik yang digunakan Semoga dengan cepat berkonsultasi Masalahnya segera terselesaikan Tahu nih apa penyebabnya Dan bisa dapat obat yang baik gitu ya Nah dok Kalau bicara tentang teknik Orang kan banyak ya Takut nih Aduh perutnya dibulek ya Apakah sekarang sudah secanggih itu Jadi gak perlu takut lagi dengan operasi usus buntu Benar Jadi memang operasi yang terbuka itu kan memang sudah lama sekali ya Kita lakukan ya Tetapi memang laparaskopi sudah mulai menggeser Jadi jalan ninja ya dok ya Dimana diusung bahwa dengan sayatan yang kecil Maka recovery-nya akan lebih cepat Terus nyeri pas keoperasi juga lebih sedikit mestinya Dan kembali ke kegiatan semula lebih cepat juga Laparaskopi juga sudah mulai umum sih sebenarnya dikerjakan Sudah banyak ya Memang secara prosedur lebih ribet sedikit Tetapi pada dasarnya itu hasilnya tetap baik Hasilnya tetap baik Tetap presisi gak? Takut gak presisi Justru presisi Malah justru tambah presisi Sedangkan kita ada kameranya Justru sudah terislenya sudah terukur Jelas-jelas terukur Jadi udah gak perlu takut lagi Sebenarnya sekarang sudah banyak teknologi yang memang memudahkan Dan membuat semuanya lebih baik lah Tanpa minim risiko begitu ya dok ya Oke nanti kita lanjut lagi nih Tapi kita sudah terlebih dahulu ya Pemirsa jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Binyak Sati Ya pemirsa kembali lagi bersama kami di Binyak Sati Kita masih membahas tentang gejala usus buntu Bagaimana cara menanganinya Pencegahannya kalau bisa ya Dan bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini Bisa menelpon kami di 021-290-3264 Atau DM ke Instagram kami di Adai Family Kita lanjut lagi dengan Dr. Fani Indato SP BMA Pet Spesialis Beda Daya Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Dok kalau orang obat aja ada efek samping Mungkin orang juga berpikir Operasi ada efek samping gak sih? Atau mungkin gak semua gak general Untuk orang-orang tertentu ada gak efek samping? Ya sebenarnya efek samping suatu tindakan Pasti ada sesuatu yang saya biasanya suka tanyakan ya sama pasien adalah Ibu punya riwayat keloid atau tidak? Itu hanya untuk kosmetik ya secara luarnya Estetiknya ya Jadi saya menanyakan itu karena untuk pemilihan benang yang akan saya gunakan Pada pasien-pasien dengan riwayat keloid Biasanya saya tidak menggunakan benang yang diserap Lebih banyak benang yang harus dilepas lagi Misalnya seperti itu Pasti beberapa hari juga saya nyatakan bahwa Mungkin Ibu harus tinggal di rumah sakit Kita masukin juga antibiotik Dan bertahap ya Mobilisasi bertahap Seperti itu aja sih Oke Beberapa ada juga yang saya perlu nyatakan disini Untuk laparaskopi nih Terkadang ada keluhan pasien Pas ke operasi Dia mengeluh nyeri di punggung sebelah kanan atau kiri dia Oke Di punggungnya justru? Betul Kenapa itu dok? Itu ternyata karena ada entrap Jadi udara yang masih ada di dalam perut dia Dan biasanya seorang alibedah dia harus mengeluarkan udara itu Terutama di bagian kanan atau kiri dari lambung Biasanya di kanan Cara apa keluarkannya? Ada-ada Ada alatnya ya Kita ada alat untuk menghisap udara itu Oke Dan itu ya akan mengurangi kemungkinan terjadi Membahayakan gak ketika ada rasa-rasa demikian? Tidak sih Cuma itu gak nyaman Gak nyaman ya Aktivitas dok Katanya kan kalau operasi gak boleh angkat berat Gak boleh ini Gak boleh itu Aduh jadi gak bisa ngapa-ngapain nih gitu ya Tapi kan ya gak mungkin juga itu usus pecah gitu ya Didimin gitu ya doknya Jadi ada gak apa? Gak boleh lari? Gak boleh hal-hal yang sifat ekstrem? Ya untuk laparaskopi sih tidak ada ya Oke Begitu dia sudah merasa nyaman dengan Udah tidak minum obat painkiller Terus biasanya sih mungkin sekitar seminggu ya Seminggu setelah itu sih dia biasanya gak masalah sih Even mau dia mau nge-gym Ya Soalnya barbell mungkin ya Ya Tidak ada Tekanannya ada di Atau sit up Yang tekanannya di perut Tidak ada masalah Tidak ada masalah Setelah pulih Setelah pulih At least dianya sudah tidak mengeluh nyeri lagi Oke Tetapi kalau untuk operasi terbuka Biasanya kita juga harus lebih lama lagi Untuk kalau misalnya angkat beban Biasanya kita mintakan untuk pasien 3 bulan Jadi pasti lebih lama Oh oke Kalau operasi yang terbuka gitu kan kadang-kadang kita gak sadar ya Mungkin dia harus masuk kantor lagi berkendara Misalnya naik motor Itu masih oke itu dok? Iya tidak apa-apa Gak masalah Nah turun tangga begitu kan? Iya betul Iya tidak apa-apa Gak apa-apa ya Selama gak ada rasa nyeri Atau dia penurunan kondisinya ya Misalnya lemas Atau mungkin rasanya jadi gak nyaman di area itu Itu gak apa-apa Oke Terakhir duduk Mungkin dokter ada pesan gak untuk pemirsa di rumah Cegah usus buntu dengan apa? Pola hidup sehat kah atau apa? Karena lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Betul Sebenarnya pada prinsipnya adalah Selain makan makanan yang sehat Yang kedua adalah Seberapapun ada keluhan Oke Segera memerisakan diri Jangan menjadi dokter sendiri Maksudnya supaya Kalau itu terdeteksi secara lebih awal Pasti lebih baik hasilnya dibandingkan dalam kondisi yang sudah berkomplikasi Itu saja sih Oke Sedikit apapun ya rasanya gak nyaman Apalagi di area-area yang memang organ dalam Ini kayaknya kita harus benar-benar periksa sih Gak bisa juga kadang mungkin ada kemudahan-kemudahan konsultasi online atau apa itu Boleh mungkin kalau penyakit radang tenggorokan ngelidok ya Awalnya biasa orang selalu begitu Selalu dia mencari obat-obat yang menurut dia cocok dengan pengalaman diri sendiri Benar kan? Betul Tetapi ketika itu tidak mengurangi gejalanya Segera berobat Segera berobat ya Jangan ditunda-tunda lagi Nanti takutnya ada masalah yang lebih fatal gitu ya Atau lebih ribet dari itu gitu Dan akhirnya bukan cuma sakit Tapi juga mengganggu kualitas hidup orang tersebut Dan juga kualitas hidup keluarganya Karena berkaitan dengan orang-orang yang tersayang Dokter terima kasih banyak loh Sudah berbagi bersama kami di Binyang Sati Semoga ini berguna untuk masyarakat Dan bisa di rumah Dan jangan lupa untuk dia kesehatan Biar terus main kesini ya dok ya Oke Oke Pemirsa sekian Binyang Sati hari ini Semoga berguna untuk Anda Dan jangan lupa loh Untuk selalu menyaksikan tayangan-tayangan unggulan kami di The I Plus Anda bisa mengunduhnya di App Store Ataupun di Mungkin bisa lihat juga nih Di gawai Anda Bisa Anda bawa kemana aja Bisa Anda akses dimanapun Saya Siadika pamit undiri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton